Oke baik teman-teman dan sahabat aksi, kali ini saya Risi Indrawan sedang berada di jalan Marioboro Yogyakarta dan disini ada mbak-mbak wisatawan ya. Boleh kenalan dulu mbak namanya siapa? Namanya Lisna Apeliawati. Lisna. Mbak Lisna dari mana? Dari Cilacap. Cilacap? Oh berarti ini rombongan juga? Iya. Oke. Mbak? Amel. Amel, mbak Amel. Revina. Revina. Parah. Parah. Berarti bilangnya mbak atau teteng ini? Kan Cilacap itu ada yang Jawa, ada yang Sunda ya? Mbak aja ya? Mbak ya? Oke. Kita akan sedikit tanya-tanya kenapa mbak-mbak disini tuh mau ke Yogyakarta gitu ya. Mungkin dari mbak Lisna ya? Mbak Lisna kenapa mau ke Yogyakarta? Ada apa sih di Yogyakarta gitu? Karena ada acara sekolah. Acara sekolah? Sekolah ada di mana? Dari Cilacap. SMK Negeri 1. SMK Negeri 1. Oke. Karena ada acara sekolah teman-teman. Kemudian kira-kira yang mbak tahu nih ada wisata apa aja sih yang ada di Yogyakarta gitu? Boleh mbak? Mbak Amel nih mbak Amel. Ada wisata apa aja yang ada di Yogyakarta? Kayak Candi Borobudur. Candi Borobudur ya? Terus Malioboro. Malioboro. Oke. Udah sih yang itu tau. Banyak lagi lah pokoknya ya? Ternyata sudah ada kenapa ke Yogyakarta karena ada Candi Borobudur, ada Marioboro dan tempat-tempat beken lainnya yang ngetrain banget di Yogyakarta ini ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi ke mbaknya, kira-kira apa namanya apa yang bisa kita ambil pelajaran mungkin ya dari wisata di Yogyakarta? Mungkin barangkali dengan ramahnya orang di sini ataupun orang-orang yang kreatif dan sebagainya mungkin boleh mbak? Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran mbak di sini? Tentang sejarah mungkin. Sejarahnya ya? Gimana tuh sejarahnya bisa nama kayak gitu? Iya, tentang tempatnya indah. Terus kayak gitu. Orang-orangnya ramah juga ya? Iya. Jadi ternyata kenapa juga ke Yogyakarta karena banyak tempat-tempat bersejarah dan indah katanya. Dan juga orang-orang di sini tuh tentu ramah-ramah dan kreatif ya. Banyak juga kesenian-kesenian yang kalau kita lihat. Kemudian mbak, yang terakhir mungkin ya. Kira-kira apa namanya, boleh dong ajak kenapa kita harus ke Yogyakarta? Kemudian hal-hal menarik apa aja yang ada di Yogyakarta gitu mbak? Murah-murah. Murah-murah ya? Iya. Kalau dari negangannya mbak, tadi ada apa aja di UMKM di sini mbak? Banyak baju, baju. Terus aksesoris. Aksesoris. Sama yang lain. Makanan juga banyak ya? Makanan banyak. Oke. Teman-teman, jadi di sini tuh banyak juga makanan-makanan. Kemudian ada baju-baju juga. Dan aneka apa namanya, jajaran dan UMKM lainnya yang bisa teman-teman dapat di sini. Dan apa namanya, silahkan datang aja ke Yogyakarta untuk wisata. Dan beli juga produk-produk UMKM yang ada di Yogyakarta khususnya Malioboro. Oke, makasih mbak-mbak semuanya. Salam kenal semuanya. Saya Rizky dari sekolah aksi. Semoga mbak-mbaknya jadi orang sukses dan pintar-pintar ya. Baik, teman-teman, aksi semuanya. Itu saja mungkin wawancara saya, singkat dari saya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Dadah.